Hai teman-teman assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan memasak 250 gram buncis udah dibersihkan buncisnya dipotong-potong untuk ukurannya silahkan disesuaikan aja untuk tambahannya teman-teman 150 gram tahu ini saya pakai tahu kuning mau tahu putih silahkan bebas aja tahu ini saya potong kotak juga atau sesuai selera juga boleh ya masak buncis dan tahu ini sangat simpel banget teman-teman ini bumbunya siapkan empat bawang putih dan empat bawang merah bawang merah bawang putih ini saya cincang aja supaya nanti masakannya lebih meresap dan lebih enak juga ya jika teman-teman selera lebih pedas silahkan pakai cabai rawit yang banyak di sini saya pakai satu buah cabai rawit aja ini cabai rawitnya dipotong tipis aja seperti ini ya kalau udah sisihkan sekarang siapkan penggorengan ini minyak udah dituangkan boleh disesuaikan goreng tahu di minyak yang panas jangan lupa untuk dibalik supaya matangnya merata tahu ini digoreng teman-teman sampai berkulit dan warnanya itu kecoklatan ya setelah matang tahunya ini berkulit angkat sisihkan sekarang siapkan penggorengan yang lain untuk minyak boleh disesuaikan juga tumis bawang merah bawang putih cabai rawit di minyak yang panas sampai harum seperti ini sekarang masukkan buncis lalu tambahkan dengan air secukupnya aja tambahkan seperempat sendok teh merica bubuk setengah sendok teh penyedap dan setengah sendok teh micin seperempat atau setengah sendok teh gula ya saus tiram satu sendok makan penuh ini dimasak sampai buncisnya matang ya nah ini untuk buncisnya udah matang baru kita masukkan tahu yang udah digoreng itu tambahkan juga satu sendok makan penuh kecap manis kita masak sambil diaduk seperti ini ya nah ini dimasak sampai meresap bumbunya dan airnya sedikit berkurang nah ini udah matang teman-teman untuk rasa silahkan dikoreksi ya nah bagaimana teman-teman untuk cara membuatnya gampang kan bahannya simple masaknya sangat gampang banget sederhana beneran teman-teman rasanya ini dijamin enak banget wajib coba pokoknya ya oke ini diangkat lalu disajikan selamat mencoba semoga bermanfaat jangan lupa untuk like komen share dan subscribe nya terima kasih selamat menikmati